Selasa kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 9,5 jam. Anies tiba di Polda Metro Jaya selasa pagi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan baru keluar dari gedung pemeriksaan pada pukul 19.30 malam. Usai diperiksa, Anies Baswedan mengaku dicejar 33 pertanyaan terkait terjadinya kerumunan masa. Pada acara pernikahan Putri Pimpinan Front Pemila Islam Rizik Sihab dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan Jakarta Pusat pada Sabtu lalu. Resepsi pernikahan dan Maulid Nabi digelar tanpa menerapkan protokol kesehatan yang berbahagia terjadinya penularan virus COVID-19. Semua jawaban dari 33 pertanyaan yang dicecarkan kepada Anies Baswedan tertulis di dalam laporan sebanyak 23 halaman. Semua jawaban dari media yang saya hormati, terima kasih. Cukup panjang bersabar di sini. Alhamdulillah, saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang boleh disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ada pun detail isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain, biar nanti menjadi bagian dari pihak Kolda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan. Itu saja. Kerumunan masa yang terjadi saat resepsi pernikahan Putri Rizik Sihab dan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Selola lewat salam berbuntut panjang. Akibat kejadian ini, membuat dua pejabat kepolisian yakni Kepolda Metro Jaya Irjen Nana Suyana dan Kepolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriyadi dicapot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Terima kasih telah menonton!